. Dilansir dari berita jatim.com, ratusan mata pasang warga di atas jembatan Rolaxomo tarik tertuju ke pusaran air bawah jembatan. Mereka melihat sebuah moh, New Toyota Kijang LJX yang terjebur di anak sumai berantas masuk wilayah desa melirik rowo kecamatan tarik tersebut. Mobil yang terjebur terbawah arus air yang memusar karena berada dekat dam Rolaxomo. Setelah mobil melaju dan merosot ke sungai, posisi mobil masih terlihat mengapung. Informasinya, dalam mobil ada dua penumpang, yakni anak kecil dan orang dewasa yang berada di atas kemudi. Seorang anak berhasil selamat dan satu korban belum diketemukan. Fendi salah satu warga mengatakan, mulanya pengemudi mobil tersebut parkir untuk membeli makan. Selesai makan keluar dan menuju masuk mobil, lalu pengemudi menghidupkan mesin. Saat mesin dihidupkan, mobil tiba-tiba melaju dan terjun ke sungai. Kata Fendi menirukan pengakuan bapaknya yang menyaksikan sebelum kejadian. Dia menambahkan, dalam mobil itu ada dua penumpang. Satu anak-anak dan pengemudi mobil sendiri, yang anak-anak selamat dan yang di dalam mobil belum diketemukan, tandasnya. Sampai kini, di sekitar gemba tandar, Nd Dir Sungai Rolaxomo emirik tarik banyak warga yang bergibu melihat insiden tersebut. Terlebih mobil korban juga terombang amin terbawa arus beras air di sekitar dam di perbatasan Sidoarjo dengan Mojokerto itu. Kapol sektarik AKP Subiarto menandaskan dirinya masih ada rapat di Polresta Sidoarjo. Dia belum mempunyai data maupun kronologis kejadian. Dan saat ini anak buahnya mencari ketera, nan saksi dan lainnya soal insiden tersebut. Anak buah saya di lapangan masih mencari keterangan saksi dan kronologis kejadian, sambil berkoordinasi untuk melakukan upaya pertolongan dan pencarian T. Air hadap korban maupun evakuasi mobil korban, paparnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk selalu mendapatkan info-info menarik dan unik terkini lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.